I'm gonna ask you to stay, Swanny. Alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, dikisahkan dua anak gadis yang masuk ke sebuah hutan untuk menemui seorang paramal. Gadis berambut pirang itu tidak takut sama sekali, karena tanah yang mereka masuki ini milik ayahnya. Dia bertanya tentang masa depannya. Setelah memberikan sedikit darahnya, si paramal menjawab tiga pertanyaan yang diajukan gadis ini. Yang pertama, di masa depannya dia akan menikahi seorang raja. Kemudian menjadi seorang ratu, namun hanya sementara waktu, karena akan datang ratu lain yang menggantikannya. Selain lebih muda, wanita itu lebih cantik darinya. Raja yang dia nikahi akan mempunyai 20 anak, sedangkan dari rahimnya akan lahir 3 anak. Dan ternyata, gadis ini adalah Cersei. Kembali ke King's Landing. Setelah Tywin Lannister ditemukan telah tewas, upacara pemakaman dilakukan untuk ayah dari Cersei dan Jaime ini. Di ruang persemayaman, Cersei kembali mengungkapkan kekecewaannya. Karena Jaime telah membebaskan Tyron yang menyebabkan ayah mereka tewas. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, melintasi Nero Sea, Tyron akhirnya bisa bernafas lega karena keluar dari dalam kotak peti sebagai tempat persembunyiannya. Bukan tanpa tujuan, Varys akan mengajak Tyron untuk menyelamatkan Westeros dan Seven Kingdoms dengan caranya. Sementara itu, pasukan Ansalid menjatuhkan sebuah patung yang berdiri megah di atas Istana Piramida Kota Meran. Salah seorang prajurit Ansalid bernama White Red pergi jajan di sebuah kawasan rumah bordir. Karena sejak menjadi budak mereka telah dikebiri, tidak ada adegan celepot yang mereka lakukan. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng membunuh prajurit tersebut. Daenerys menerima laporan pembunuhan yang dilakukan oleh klan Harpy yang didominasi para majikan. Komandan Ansalid ditugaskan untuk menangkap pelaku secepatnya. Secara pribadi, Missandei bertanya langsung kepada Grey. Mengapa para Ansalid mengunjungi rumah bordir? Padahal mereka tidak mempunyai pedang juniornya. Grey mengaku tidak tahu dan kemudian berlalu pergi. Berpindah ke The Wall, John mengajarkan kepada Ollie cara bertarung yang benar. Pemungutan suara untuk memilih komandan pasukan Nightwatch tidak lama lagi akan berlangsung. Sam berharap Sir Elie Sir tidak terpilih karena kebenciannya kepada Wildings bisa berakibat buruk bagi Gilly dan anaknya. Si rambut merah Melisandre mengajak John untuk menemui Stannis. Saat menaiki lift, tatapannya penuh makna kepada John. Satu hal yang dia tanyakan, apakah John masih perjaka? Saat John mengatakan tidak, si penyembah dewa api itu mengatakan bagus. Setelah menemui Stannis, John telah mengetahui sosok yang mengetahui Winterfell adalah Rose Balton. Pengkhianat yang telah menancapkan belati di jantung Robb Stark. Stannis berencana untuk merebut kembali wilayah utara dari tangan Balton. Karena kini Tywin yang sudah tewas tidak bisa lagi melindunginya. Untuk memuluskan rencana itu, Stannis membutuhkan tambahan prajurit yang berasal dari kaum Wildings. Sebagai bentuk kimbalan, para prajurit Wildings akan dibebaskan dan disediakan tempat tinggal. John ditugaskan untuk membujuk Manch agar mau menuruti perintah Stannis. Jika dia menolak, esok hari Manch akan dieksekusi mati. Bailis ditemani penasehat kerajaan Lord Royce dan Sansa menyaksikan latihan yang dilakukan Robin Arryn. Di saat yang sama, Bailis menerima sebuah informasi rahasia melalui sebuah kertas yang diberikan kepadanya. Sansa sepertinya ingin tahu dengan pesan yang diterima oleh Bailis. Tak jauh dari lokasi mereka berada, Briney ingin memisahkan diri dari Podrick yang tetap ingin menjadi pengawalnya untuk mencari keberadaan Sansa Stannis. Bailis kembali membawa Sansa ke sebuah lokasi yang jauh untuk menghindari dari kejaran Cersei Lannister. Setelah upacara pemakaman ayahnya, Cersei menemui para bangsawan. Dia sama sekali tidak mau mengiraukan meskipun Loras ingin mengajaknya ngobrol. Di saat yang sama, Cersei menemui paman dan sepupunya yang bernama Lancel, seorang Sparrow yang sangat fanatik kepada agamanya. Ternyata, Cersei dan Lancel pernah menjalin hubungan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Ferris berharap Tyron bangkit kembali mengeluarkan seluruh bakat yang dia miliki dalam memainkan perang yang akan datang. Terbukti, Tyron memiliki banyak kelebihan yang mengagumkan meskipun tubuhnya jelas kekurangan. Selain memiliki rasa kasih sayang, Ferris menilai Tyron memiliki insting politik yang jarang dimiliki oleh orang lain. Kedamaian, kemakmuran, dan penguasa yang tidak menindas yang lemah itulah yang dia inginkan bisa tercipta di Westeros. Menurutnya, Seven Kingdoms membutuhkan pemimpin yang lebih kuat dari Tommen dan lebih lembut dari Stannis. Bisa mengintimidasi bangsawan dan menginspirasi rakyat. Seorang penguasa yang dicintai jutaan rakyat punya prajurit dan keluarga yang disegani. Ferris mengajak Tyron bertemu dengan Daenerys Targaryen di kota Meron. Seorang perwakilan kota Meron mengajukan permintaan para bangsawan kepada Daenerys. Untuk membuka kembali gelanggang pertempuran antara budak yang sudah merdeka. Yang sudah menjadi tradisi Yungkai dan Meron sejak lama. Daenerys awalnya tidak setuju dengan tradisi adu manusia itu. Namun, di atas ranjang, Dario membuka mata dan pikirannya tentang turnamen ini. Setelah beberapa minggu, Daenerys kembali melihat naga-naganya yang dia sekap. Dalam ruangan gelap itu, Kalesi memanggil dua naganya yang bernama Viserion dan Regal. Ternyata, bobot tubuh mereka semakin besar. Meluapkan kemarahannya kepada ratu naga ini. Saat Jon menemui Mance, dia sudah tahu dengan keinginan Stannis untuk memaksanya mengerahkan Wilding sebagai pasukannya. Jon berharap Mance mau menyetujui penawaran ini. Setidaknya, langkah ini bisa menyelamatkan dirinya dan 90 klan yang bernaung kepadanya. Ternyata, Mance keras kepala memegang teguh prinsipnya meskipun akibatnya dia akan dibakar hidup-hidup. Sebelum hukuman dilakukan, Stannis memberi kesempatan kepada Mance untuk bertekuk lutut kepadanya. Mance tetap pada keputusannya. Api pun mulai membakar tubuhnya. Para pengikutnya tidak tega melihat pemimpin mereka diperlakukan seperti itu. Hingga akhirnya, Jon melepaskan anak panah untuk mengakhiri penderitaan Mance. Dan setelah itu, film pun bersambung ke episode 2. Setelah mengarungi lautan lepas, Arya Stark akhirnya sampai di Brevos. Disambut sebuah patung titan yang menjadi simbol perlawanan para prajurit terhadap musuh-musuhnya. Negeri ini terlihat begitu tentram. Tidak ada peperangan. Dan ekonomi rakyatnya berjalan dengan baik. Di dalam kuil hitam putih itu, Arya akan menemukan orang yang dia cari. Setelah mengetuk pintu kuil, muncullah seorang pria tua. Arya kembali mengucapkan kalimat, Valar Morghulis. Dia juga menunjukkan sebuah koin yang diberikan Jegen ke Hagar. Pria tua itu tidak mau merespon dan menutup kembali pintunya. Hingga di keesokan harinya, Arya hanya duduk termenung di depan kuil tersebut. Lalu, Arya memutuskan untuk melempar koin tersebut. Di sebuah rumah makan, Podrick yang sedang menikmati makanan tidak menyangka melihat Baelis dan Sansa Stark berada di lokasi ini. Mengetahui hal tersebut, Briny segera menyuruh Podrick untuk mempersiapkan dua kuda jika hal buruk terjadi. Briny kemudian menemui Baelis dan Sansa dan meyakinkan putri dari Nightstruck ini tentang janji dia kepada Kathleen untuk melindungi dirinya. Baelis mengecam karena Briny dianggap gagal melindungi Renly dan Kathleen. Rupanya, Sansa pun menolak penawaran Briny untuk ikut bersamanya. Dan kemudian, ini yang terjadi. Dikejar oleh prajurit Baelis, Briny dan Podrick terpisah di jalur yang berbeda. Sementara itu, Briny melihat Baelis dan Sansa kembali pergi melanjutkan perjalanan mereka. Podrick sendiri sempat terjebak di sebuah sungai. Beruntung, Briny kembali datang menyelamatkannya sebelum dia terbunuh. Setelah para prajurit itu berhasil ditumpas, Briny memutuskan untuk tetap mengejar Baelis yang membawa Sansa. Dia yakin, Sansa menolak karena belum mengenal dirinya. Cersei menunjukkan sebuah kotak yang berisi kalung milik putrinya yaitu Myrcella. Dia yakin, Dornie telah mengeluarkan pesan ancaman kepada mereka melalui Myrcella. Ini semua terkait tewasnya Pangeran Oberyn dalam pertarungannya melawan Sir Gregor. Jaime berencana untuk berangkat ke Dornie menyelamatkan putri mereka. Tidak akan berangkat seorang diri, Jaime berencana mengejak Bronn, mantan pengawal Tyron. Di istana Dornie, kekasih dari mendiang Oberyn sangat berambisi untuk membalaskan dendam. Dia ingin memotong salah satu jari Myrcella dan mengirimnya kepada Cersei. Rupanya, kakak dari Oberyn yang sekarang memerintah Dornie tidak setuju dengan langkah itu. Bentuk penyiksaan kepada anak dengan tujuan balas dendam tidak pernah dilakukan oleh keluarga Dornie. Kembali ke kota Meron, Dario ditemani Grey mencari dalang dari pembunuhan prajurit Ansalid di salah satu rumah bordir. Saat masuk ke dalam, mereka tidak menemukan siapapun. Namun tiba-tiba, ini yang dilakukan oleh Dario. Dari balik dinding itu, mereka menangkap seorang pria yang sedang bersembunyi berikut beberapa pisau dan sebuah topeng yang digunakan saat pembunuhan terjadi. Terjadi perbedaan pendapat di antara Mossador yang menginginkan pelaku langsung dihukum mati. Sedangkan Sir Barristan meminta dilakukan pengadilan terlebih dulu untuk memastikan kejahatan pelaku. Dia tidak mau kejadian terulang seperti yang terjadi kepada ayah Daenerys berlaku semena-mena langsung mengesekusi mati pelaku. Bahkan dibakar hidup-hidup sebelum terduga dibawa ke persidangan. Dari para pemburu bayarannya, Cersei menerima potongan kepala seorang kurcaci. Namun nyatanya, dia bukanlah tyrant adiknya. Mewakili raja, Cersei menemui beberapa penasehatnya yang menginginkan jabatan sebagai King Hand atau Tangan Kanan Raja setelah kematian Tywin Lannister. Cersei menunjuk Qyburn sebagai Master of Whisper yang baru. Dia juga dengan tegas menolak permintaan pamannya menjadi King's Hand. Namun memilihnya menjadi Master of War. Stannis tidak menyukai aksi yang dilakukan Jon saat melepaskan anak panah kepada Man's Rider. Stannis mengirim surat kepada Lyanna Mormont keponakan dari Lord Commander untuk meminta rumahnya yang akan dijadikan mahkamah. Wanita itu menolak karena hanya tunduk kepada Raja Utara yang bernama Stark. Sebelum pemilihan Komandan Nightwatch digelar, Stannis memberi kesempatan kepada Jon untuk berlutut dan dia akan mengangkatnya menjadi Jon Stark penguasa Winterfell. Dalam hatinya, Jon menginginkan hal tersebut karena gelar yang telah lama dia idamkan. Namun Jon akan menolaknya karena dia tidak ingin melanggar sumpahnya sebagai prajurit Nightwatch. Master Aemon membuka pemilihan Lord Commander Nightwatch yang ke-998. Selain Seer Eliezer yang menjadi calon terkuat, Seer Dennis Melister mengajukan diri sebagai calon komandan dari pasukan gagak ini. Sam memberanikan diri mengajukan Jon Snow sebagai calon ketiga meskipun Jon sendiri tidak mau. Di usianya yang muda, Jon berhasil melakukan berbagai misi bahkan rela mengorbankan hidupnya demi The Wall. Setelah pemungutan suara berlangsung, hasil suara pun seimbang antara Seer Eliezer dan Jon Snow. Saat itulah, Master Aemon memberikan suaranya mendukung Jon Snow sebagai Lord Commander yang baru. Saat berada di sebuah pasar, Arya Stark diganggu oleh tiga pereman ecek-ecek. Tiba-tiba, pria tua itu kembali muncul dan seketika para pereman itu lari ketakutan, Arya kembali mengikutinya hingga ke depan kuil. Ternyata, pria tua ini adalah jekan teman lama Arya yang dia cari selama ini. Tanpa perintah dari Kalesi, Mosandor yang berasal dari Budak membunuh terduga pelaku pembunuhan Ansalid yang berasal dari para majikan. Demi hukum yang harus ditegakkan, di depan seluruh mantan Budak dan majikan, Kalesi mengeksekusi mati Mosandor sebagai contoh kebebasan yang berkeadilan. Ternyata, hal itu tidak disukai para Budak. Mereka melemparkan batu ke arah Kalesi sebagai bentuk protes. Malam itu, Kalesi didatangi kembali naganya Drogon yang telah lama pergi meninggalkannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Arya Stark menjalani hari-harinya menjadi pelayan di kuil hitam putih. Arya menyaksikan seorang pria minum air yang diberikan oleh jekan. Dia meminta kepada jekan yang berjanji untuk mendidiknya menjadi seorang faceless man. Untuk mendapatkan keinginannya itu, Arya harus bersabar dan siap melayani Dewa Manifest God. Pernikahan antara Raja Tommen dan Lady Marguerite akhirnya digelar. Tidak mau membuang waktu, pasangan suami dan istri itu pun menggelar malam belah duret. Setelah berhasil memuaskan Raja Tommen, Marguerite mulai mengintimidasi suaminya itu agar mertuanya Cersei ditempatkan di rumah lamanya yaitu Kesterliro. Dalam bahasa yang halus dengan alasan agar ibunya itu lebih bahagia, Tommen berharap ibunya ini tinggal saja di Kesterliro. Setelah resmi menyandang istri seorang Raja, Marguerite bersikap lebih berani menyebut ibu mertuanya ini sebagai janda ibu Suri yang sebentar lagi akan menjadi nenek Suri. Adegan berpindah ke Motkelin. Theon Greyjoy yang kehilangan jati dirinya bertugas untuk melayani Ramsey bagaikan seorang budak. Balton berencana menikahkan anak haramnya itu dengan seorang wanita yang bisa memperkuat kerajaan mereka. Siapa sangka, Belis membawa Sansa ke Motkelin. Anak Ned Stark ini terkejut saat mengetahui Belis akan menjodohkan Sansa dengan Ramsey, anak dari pelaku pembunuhan ibu dan kakaknya. Sansa awalnya menolak rencana ini. Namun, Belis meyakinkan Sansa. Sejak ayah dan keluarganya terbunuh, Sansa terus berlari tanpa keadilan. Jika dia benar-benar mencintai keluarganya, balaskan dendam mereka. Jauh di atas bukit, Briny dan Podrick membuntuti mereka. Saat beristirahat, Briny menceritakan awal pertemuannya dengan Raja Renly. Dia menolongnya saat para pria lain meledek dirinya sebagai cewek tomboy. Satu hal yang dia sesalkan sampai saat ini adalah tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Stannis mempertanyakan tawaran yang dia berikan kepada Jon Snow. Dengan terpaksa, Jon menolak karena sumpah setianya kepada Nightwatch. Untuk urusan Wildings yang tertangkap hidup-hidup, Stannis menyerahkan sepenuhnya kepada Jon. Setelah Stannis pergi, Davos meminta Ollie membacakan sumpah seorang Nightwatch. Di antaranya adalah perisai yang melindungi umat manusia. Davos berpendapat, jika Balton menguasai utara, maka wilayah ini tidak akan pernah aman. Kembali ke kuil, Arya mendapat pukulan dari seorang wanita murid Jekon. Sempat ingin melakukan perlawanan, tiba-tiba Jekon datang melihat berbagai barang yang dibawa oleh Arya. Untuk menjadi seorang yang bukan siapa-siapa, Arya harus membuang seluruh identitasnya. Selain pakaiannya, perak dan koin yang diberikan Jekon dibuang ke dasar laut. Untuk pedangnya, Arya memilih menyembunyikannya di dalam batu. Jekon kemudian mengajaknya ke sebuah ruangan yang terdapat pria yang sebelumnya tidak sadarkan diri setelah minum air yang diberikan Jekon. Ditemani wanita yang sempat memukulnya, Arya membantu membersihkan tubuhnya. Sampai di Mot Kaelin, Sansa tidak kuasa menahan kemarahan saat berhadapan dengan orang yang membunuh kakaknya. Demi misinya, Sansa berusaha tersenyum bahagia karena bisa bertemu dengan mereka. Saat memasuki kamarnya, seorang pelayan memanggilnya Lady Stark dan menyampaikan sebuah pesan. Utara masih ingat, kembali ke Castile Black. Jon memimpin pertemuan menentukan tugas masing-masing para prajurit gagak ini. Bukan menempatkannya di wilayah yang jauh. Dengan kebaikan dan bentuk penghargaannya, Jon menempatkan Sir Eliezer menjadi First Ranger. Namun, untuk si botak Genos, Jon menugasinya di Greyguard. Benteng runtuh yang harus diperbaiki kembali. Dia menolak perintah Jon dan balik mengumpatnya. Hukum harus ditegakkan. Mereka yang menolak harus mendapat hukuman penggal. Penyesalan yang terlambat dan ini akibatnya. Seorang pendeta atau High Septon yang menikahkan Raja, dia mengadu kepada Cersei. Karena telah diperlakukan hina oleh kaum Sparrow setelah dia memasuki rumah bordir milik Baelis. Cersei kemudian menemui pimpinan Sparrow yang terlihat lusuh. Yang sedang memberikan makanan kepada para gelandangan. Bukan mengeksekusi mati, namun ternyata Cersei mendukung apa yang dilakukan pria tua ini. Cersei menugaskan Maester untuk mengirimkan surat kepada Baelis. Meskipun sudah kehilangan jati dirinya, Theon seakan masih mengenali Sansasta. Ramsay berjanji kepada Baelis tidak akan pernah menyakiti Sansa. Balton memberikan pesan yang berasal dari Cersei kepada Baelis. Mengingat posisinya yang kini berlawanan dengan Lannister, Balton tidak ingin ditusuk dari belakang, karenanya pesan itu telah dibacanya lebih dulu termasuk surat balasan yang akan dikirim Baelis. Styron mulai bosan terus berada di dalam kereta. Mereka turun dan menyaksikan seorang wanita yang berpidato dan mengajak para budak untuk menjadi pengikut ratu naga. Mereka kemudian masuk ke sebuah rumah bordir. Di tempat ini, PSK yang mirip dengan ibu para naga itu menjadi bahan celepot para pria hidung belang. Tak diduga, Sir Jorah berada di lokasi yang sama dan ini yang terjadi kepada Tyron. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.